Hai hai guys welcome back to Bimasuduro YouTube channel ya apa kabar di kalian yang ada di rumah gue ada game baru yang pengen gue mainin bareng sama kalian yaitu game Cannibal Island nah buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga klik tombol like ya guys oke nah hari ini ya kita ini ceritanya terjatuh ya dari helikopter kita terdampar di sebuah pulau yang isinya seperti biasa seperti nama gamenya ya pulau kanibal jadi pasti bakal banyak kanibal disini dan katanya di pulau ini sempat pernah dimusnahkan ya guys para kanibalnya tapi orang-orang militernya pada nggak kuat dan akhirnya meninggalkan pulau ini nah ini kalau kita pencet M ya kalian bisa lihat ya ada beberapa poin atau spot ya dan seperti kita harus pergi ke tempat yang kuning-kuning dulu kali ya guys nah ini ada beberapa daerah camp militer yang bisa kita loot sebenarnya tapi kita coba ikuti saja gameplaynya ya guys soalnya gue juga masih awal nih mainin gamenya ya nah ini helikopter kita coba kita cek dulu ada yang bisa dilute nggak di dalamnya oke nggak ada apa-apa sih nggak ada perintah ngambil gitu ya sedangkan kalau kita kesini nah seperti biasa dapet beri pen fiber dan stick ya dan ini gamenya juga masih early access ya guys jadi bener-bener masih baru di steam dan bisa dibilang ini masih banyak bugnya juga ya jadi kalau gamenya ini agak-agak stuttering gambarnya aneh gitu ya mohon maaf aja deh ya guys nah seperti biasa kita ambil bebatuan dulu dan di game ini juga gua nggak tahu ya kita disuruh ngapain sebenarnya tapi kalau gua lihat disana kok kayak ada goa-goa bukan sih peta kita Iya guys bener itu goa berarti ya tempat kita tambang-menambang nantinya nah seperti kita bakal butuh stone duluan deh ya apa nih jamur kah tapi nggak bisa diambil guys jamur ya oke ambilin batu batu ya kan coba ah ini dia karakter kita ya guys bapak-bapak botak ya hahaha crafting nah disini ada banyak sekali crafting yang bisa dibikin ya ada handcraft yang bisa kita pakai tangan terus disini ada housing kalian bisa bikin bangunan dari rumah kalian electricity defenses yang artinya bakal ada serangan zombie ke rumah kalian tapi kalau disini bukan zombie mungkin ya dibilangnya Hannibal oke nah first thing first yang harus kita bikin seperti biasa mungkin axe dulu ya Nah ini kita butuh rope seperti ini ada banyak item yang butuh beropisi Oke kita bikin drop nya mungkin baru dua oke kurang ya gue butuh lebih banyak lagi rope soalnya kita mau bikin seluruh persenjataan awal ya kayak axe stone axe hammer kayak gitu-gitu guys biasalah namanya juga game survival ya kan kita harus kumpulin bahan-bahan utamanya dulu itu ranting dan batu-batu ya oke ini perlu gue ambil lagi nih aha lumayan dapet beri juga soalnya buat kita makan ya hanya tanaman yang ada tanda tangannya kayak gini ya guys tuh bisa kalian ambil dan loot Oke kita bikin lagi craft lagi Hai cuman ini enggak ada tombol untuk bikin ya dua atau tiga gitu enggak ada jadi kita mesti kliknya berkali-kali ya ya first thing first stone axe Oke stone axe berikutnya pickaxe Hai stone knife stone hammer Oke nah ini stone knife ini basic weapon sih sebenarnya ya Mungkin harus kita ganti juga nantinya nah disini ada wooden spear ya keras juga kita kasih butuh terus disini ada wooden bow oh ini perlu apa fader ya untuk bikin arrow nya oke disini ada bandage dan bandage itu butuh cloth dan juga alkohol dan ini pasti mesti ngelut sih Oke ekip dulu gak sih ini dulu ekip di nomor satu untuk senjata terus axe ya buat potong pohon terus pickaxe buat batu ya kan hammer nih kelihatan buat rumah sih kayak gini eh eh kok malah jatuh kok malah jatuh kawan-kawan waduh f2 pick up Oke nah ini udah ke-equip Oh karena karena kayak nggak mau di-drag loh Oke nah ini kita bisa makan Oke water and carbohydrate kita naik ya tapi proteinnya nggak ada ya wajar sih hehehe Oke at least kita udah punya senjata untuk sekarang ya tapi untuk dapetin Oh ini bisa dilempar kayak ya coba ya guys kita lempar Oh iya bener bisa dilempar mantap juga Oke durability tidak berkurang ya guys bagus sih ini kalau durability nggak kurang ya Oke gamenya agak-agak loading nih daerah sini oke kita ambil-ambilin dulu itemnya ya sudah selesai dia loadingnya kayaknya loadnya bakal per area deh kayaknya kayaknya ya oke gua ngeliat ada burung ya ntar kita ke arah yang benarkah Oh iya ini bener nih guys yang ada kuning-kuning ya kan gua nggak tahu itu kuning-kuningnya apaan gitu very strange tuh kuning-kuningnya apaan sumpah gua nggak tahu ya itu kuning-kuningnya apaan Hai dan seperti kita disini juga ada camp ya gua juga harus mendirikan rumah sepertinya Hai pulaunya juga enggak kelihatan gede sih kalau menurut gua mm-hmm setelah kenapa kita disuruh di tempat kuning-kuning ini ya nggak ada petunjuk lagi sumpah ini game bikin saya bingung ini Oke coba ke daerah pantai ya bentar aku pengen lihat disana ada apa apakah hanya sebuah pepohonan biasa Hai berbatu-batu-batu Oh iya ternyata ini ujung dari sungai ya sungainya kecil drinkable water Oke drink saja Hai eh nice berarti di game ini minum air itu enggak perlu dimasak dulu ya besok apa itu batu ya batu ya wah Oh kok dinginnya begitu ini apakah bisa dihancurkan gua nggak tahu ya guys bisa dihancur atau enggak kayaknya sih enggak deh bukan ini batu yang bisa dihancurin ya yowes nggak apa-apa yuk nah dari sini Oke gua bakal ngikutin jalur sungai dulu ya guys kita coba cari tempat yang aman gitu ya Hai Oh iya kita potong pohon Oh potong pohonnya kayak gini guys ada blok yang mesti kalian pukul-pukulin gitu loh sampai dia hancur bener-bener ah jadi akan jatuh Oke dan kita dapet log Oh gini Hai ini mirip kayak sons of the forest sih kalau gue bilang ya Hai cara Hai ankerinya gimana Ankeri Ankeri oi 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 nggak mungkin dong Oh pencet G untuk drop itemnya pencet X to Dismantle coba Hai saw is required in hand Oh mesin itu so dulu guys ya udah deh berarti intinya kita disuruh bikin rumah sih kalau kayak gini ya bagusnya sih kita bisa sambil jalan nih naik terus ke atas saya selalu buka map oke gua berpikir sih kita bikin disini aja nih ya oke kita jalan aja dulu soalnya kalau gua bikin rumah tuh satu kita harus cari posisi yang enak deket sama air ya Hai terus juga posisinya udah lebih ke tengah lagi Oh hai Oh ada binatang disini Oh iya ada kancil itu ya terkut butuhnya burung nih Hai ada suara burung Hai pentahlah burungnya ada dimana Hai Oke kita jalan lagi Oh ada jalan setapak disini Hai jalan setapak Oke kalau naik terus deh sambil ambil-ambilin item ini hai 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 sengguh nggak suka ini game masih banyak bakunya sih ya setelah kita ngambil item di reloading gitu Ayo kita buka map Oke kita udah mulai sampai ya nah ini dia tempatnya udah mulai agak ke atas gitu dan kita mendapati sebuah tempat yang lumayan datar sepertinya nah Hai setempat dulu guys Hai agak datar sih sebenernya dan kemana-mana harusnya deket juga enggak sih Hai enggak sih guys Hai walaupun agak miring sih agak miring enggak sih Iya loh agak miring ini sebenernya Hai petas Oke biar rumah kita juga estetik ya Hai nah ini bakal kita beresin dulu ya Hai ih ambil-ambilin dulu Nah gua kepengennya bagian belakang dari rumah kita tuh bisa ngeliat kesana gitu kan seru ya kita bikin rumahnya berarti di tengah jalan seperti ini dong oke bolehlah hammer oke hammer gimana cara makanya Oh F10 Oh buat ngilangin hat ya guys wave in three days Wow kita dikasih tahu juga dalam tiga hari kita akan diserang rumahnya ya Oke kita crafting dulu kalau gitu flashable bukan kita butuh foundation nah ini butuh nilwa kita mesti nambang deh kalau kayak gini ini butuh rope dan stick ya Iya guys mesti nambang nih mau nggak mau nih ya foundationnya butuh nails ya hmm oke di sini ada basic workbench Hai berarti kita bikin kemah dulu guys nggak bisa kalian langsung gitu ya Hai kikana masih kemah doang gitu ya seputuskan kemahnya taruh dekat sini aja Hai nah oke Hai terus kita pencet F2 build Oh kita butuh banyak tali Oke biasa kita bikin dulu aja talinya Oh sudah terus kita build deh Oh pencet FFF ini mirip kayak kayak kita bikin bangunan ya di the infected naik kalian bisa sleep disini ya F2 set as respawn point oke nice dan kalian bisa save game disini juga oke nah disini kita akan bangun peralatan berikutnya kita butuhkan stick dan juga stone shot ya oke kita bisa naruh file ke dalam sini ini bisa dibagi dua enggak sih nggak bisa bagi dua apa oke oke gua nggak menemukan tombol bagi duanya nih guys ya Hai waduh Oh kita bisa nyalain apinya tuh starternya bisa pakai batu ya coba fuel kita coba Hai ignition file karena kita cuma pakai batu biasa ya guys kita mesti pakai batu khusus sepertinya at fuel at fuel Oke jadi kita punya tempat buat istirahat sudah ya guys nah ini bagus banget nih ya nah berikutnya kita mungkin bakal bikin basic walkbends ya ini harus banget kalian punya walkbends ya untuk bangun rumah kalian walkbendsnya taruh sini deh mungil ya oke dia butuh apa itu tadi lock carryable oh perlu lock ya dan drop 2 oke kita bikinin dulu nih kita potong pohon dulu potong pohon ayo potong pohon oke wah kayak ini nggak bisa sih nah harusnya kecil-kecil kayak gini sih nah bener kan oke ini apa arahnya tuh agak masih ribet gitu ya buat potong pohon ya soalnya kita potong tuh bener-bener bagian bawah-bawah dari pohonnya itu sendiri ya jadi mesti agak-agak jongkok sebenernya sih untuk bikin ya eh kita masukin sini dulu oke dua lagi waduh 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 locknya itu ya pada bergulir hahaha waduh kemana itu locknya pada turun ya di ngaco nih game kalau gua hilang di sumpah tadi kan banyak ya bergulir dan gua nggak tahu mereka pergi kemana setelah itu Hai suai juga nih game nih kalau kalian motong kayu di tempat miring kayak gini kayaknya juga nggak rekomen ya ya udah deh kita potong yang di sini aja mhm nah ini dia nah ini anaknya sambil jongkok nih kayak jadi kalian bisa hit semua box yang ada di bawah sini yang kuning-kuning nah gitu oke langsung nih bawa ya langsung bawa ini gue taruh sini oke waduh pada gelinding sana guys guys jangan tinggalkan saya guys 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 kok kacau ini kocak kocak banget game hahaha itu mau kalian motongnya kayak gimana pun kalau tempat yang miring tetap aja bakal gelinding terus deh jadinya tuh oke untung item gua disitu berhenti ya nggak bergulir lagi ah oke ntar gue taruhnya begini kali nah cocok kau rasa ya oke basic workbench disini kita bisa bikin nails akhirnya kita bisa bikin nails dan ini butuh iron inget wow 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 berarti kita nggak bisa strike away langsung bikin rumah sih kalau kayak gini ya hmm baiklah kalau begitu berikutnya kita perlu furnace sih iya furnace terus juga unfilled dari iron inget hah mau nggak mau nih guys ya harus bikin ini dulu ini kita bikin di sebelah sini oke batunya kurang pak ntar ya gue mau bikin sekaligus dua ya biasa lah kalau bikin furnace tuh nggak bisa kalian cuma punya satu terus punya dua minimal banget tuh ya oke lah kalau begitu berikutnya cari batunya kita butuh 18 minimal ya nah untuk cari batu kayaknya agak ribet nih kalau kalian nyarinya di hutan ya yoo susah kan nyarinya bayangan semua ini yang gue temuin ya pick it up berry oke ini dan kalian tahu dimana kita harus cari batu hahaha seperti biasa kita harus cari tambang ya kan kita cari tambang kita nambang disana walaupun ada musuh ya kita udah punya respawn point gitu oke wait up kita udah perlu makan deh kita eat dulu eat lagi oke good job hmm yang ada berry kayaknya pohon yang kecil-kecil deh oh nggak juga kasih berry lah ternyata berry agak langka juga nggak semua pohon ngasih berry cuy oke cek dulu map namun sih daerah sini nih tambangnya oke kita menemukan tambangnya guys wow this is it tambang wow oke tambangnya kenapa terang ya gue nggak tahu kenapa sih dapet stone dan iron ore guys aluminium juga oh bagian yang kuning-kuning doang nih yang bisa ntar kita cek dulu kita ada weight limit nggak sih sebenernya hmm I don't think so nggak ada weight limit kita berarti kita bisa bawa item sebaiknya kita mau dong kalau kayak gini yoi mantep nih tuh kok nggak kena gue mau hancurin yang atas namanya juga game early access sih guys kalau masih ada yang nggak sesuai harapan gitu ya mohon maklum aja dan kita nikmati saja game ini ya nah satu lagi oke udah abis di sini udah bodo amat gue ambilin aja semuanya banyak sekali dapet item dan tidak ada weight limit ya di game ini nih oke kita bawa sebanyak-banyak ya biar kita bisa bikin banyak nail ya nggak sih paling yang jadi limitnya adalah storage kita nggak sih tuh storage kita wow gue rasa kita sih butuh lebih dari dua deh nih untuk furnace ya nggak sih ini pokoknya kita punya waktu tiga hari untuk membangun pertahanan kita guys jadi kalian harus bener-bener kumpulin banyak bahan ya oke kita ada batu udah banyak sih batunya sebenernya one more time deh ya guys mumpung ada di dalam sini gue juga males bolak-balik ya kita sampai rumah jadi udah gampang gitu tapi kan kalau malem-malem kita nggak bisa kemana-mana mendingan kita bangun rumah gitu nggak sih oke bentar-bentar ini kan tadi nggak ada lagi kuning-kuning ya kok ini masih ada atau bayangan gua aja tadi okelah kalau begitu sudah selesai guys saat kita keluar jangan lupa ready your weapon oke sambil ambil-ambil beri saya butuh beri yang banyak dan juga kayu untuk bahan bakar kita ya nah kayak gini nih sebenernya posisinya nggak terlalu jauh dari base kita guys cuman ya tadi gua agak-agak muter gitu loh tuh kelihatan kan ada furnace kita dua yang belum jadi ya kita ambil-ambilin aja udah semuanya ambil jalan lagi dan ini cuacanya sudah mulai tidak terang lagi ya atau udah bilang maghrib kali kalau diisi kita mah oke yuk ambilin item-item dekat sini sudah jangan lupa kalian minum ya mana tadi kok ada tulisan bisa minum oke drink ah mantap oke mari kita taruh-taruh itemnya nah berjadikan furnace-nya yuk ii banget nggak oke craft lagi furnace harus punya banyak guys oke oke sip dan kita lihat dulu disini campfire kita add fuel lagi oke yoi tapi kok ini belum jadi coal ya oke nggak apa-apa sudah makin gelap ya guys jadi kalian bisa lihat lah ya ini gamenya segelap apa juga kita nyalain deh furnace yang sebelah kiri duluan ya guys jadi disini kita mesti start the fire seperti biasa oke oke tambahin fuel nah kalian bisa taruh disini nih ntar kita cek dulu details start nggak bisa dibagi kah ini aluminium ete bagaimana ini production zone ya oke gua sih bingung aja nih production zone nya bakal kayak gimana ya eee oke gua udah naruh ini nih padahal ya tapi kok belum jalan gitu mungkin kita bikin lagi deh di sebelahnya ya guys yang ini deh oke start the fire ya ignition failed failed kita coba lagi belum nyala juga hehehe quite challenging ya oke masih violet juga waduh nggak hoki nih oke fail nah kita masukin ini oke masukin kesini mantap mesti kita bisa dapet aluminium koal ya nggak ada musukan ya semoga semoga tidak ada yang aneh-aneh hahaha oke ini gimana nih furnace cuy woi sumpah gua bingung ini furnace kita udah masukin ya batu-batuan yang kita perlukan gitu ya can be turned into iron iron using a furnace sedangkan kita udah ada furnace nya disini ya guys ya ini ini belum an juga ini belum an juga di di agak bingung ya ini ya ini cuman saya di in koal ih sumpah bingung gua bingung gua beneran ini koal sebagai crafting material eh bingung gua nih coba ada bagian lainnya kan mungkin yang mesti gua sentuh ya please deh ini eh ini kadang-kadang juga nggak mau di drag oh come on cannot we do anything about this bener-bener loh guys ini bingung gua udah ada ore nya ini wah gokil ini apa belum di implementasi gitu ya guys ini tadi gua sempet baca-baca forum dulu ya guys dan ternyata ini masih ada bug ya untuk bikin ainget dan ternyata butuh hampir 3 hari untuk bikin satu ainget dan what a boomer gitu loh kita masa mau mainin game ini sampai 3 hari untuk dapetin satu ainget doang gitu ya agak-agak pese sih kalo kayak gitu ya oke kita coba lihat bisa bikin storage nggak oh iya ini ada storage nih tapi kita butuh plank sepertinya ya as always plank ya oke kita boleh taruh sini dan kita bikin dulu plank ya plank 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 mesinnya di sini nggak sih nah ini dia plank butuh log lognya mesti gimana nih mesti gua tenteng kah lognya ntar gua di sini ada log oke bukan nah ini 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 kalo malem agak ribet juga sih oke kita ke plank log craft 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 nggak bisa terus gimana dong di ngaco nih game berarti dong nah kalo sharpened blade kalian butuh iron ainget dan toolbox eh bingung sekali saya game ini ya udah kita susah bikin ainget terus kita mau bikin item berikutnya juga ribet ini ini butuh apa plastik dan juga ducktip hehehe aduh what a game men hehehe udah lah guys kita bikin panah aja jadi nanti kalo kita udah ketemu burung ya kita langsung bisa bikin si anak panahnya itu tersendiri ya nah ini anak panahnya pun butuh rope ya ternyata oke baiklah kalo begitu wooden bow nya dulu nah seperti itu hmm sama ini nih kita butuh bikin rope lagi yang banyak oke kita bikin rope sebanyak-banyaknya 3 4 5 6 7 8 9 10 oke gak apa-apa deh 10 dulu guys ya ini juga udah tinggal dikit dahannya dan ini kita makan dulu ya oke 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 nice hmm mungkin persenjataan ini bisa gue ganti kali ya hmm mungkin gue suruh geser dulu geser geser panah di nomor 2 ya aduh iya sudah siap nih persiapan kita dan sepertinya cahaya cahaya pagi sudah mulai menyongsong ini ya oke lah kalo begitu berarti saatnya kita melakukan eksplorasi lagi ya guys nah ini kalian bisa lihat ya hijau-hijau nya baru berkurang sedikit dong ini mau sampai kapan kita bikin iron ingetnya kalo kayak gini ya lama banget sumpah aduh oke yuk berikutnya kita bakal ke daerah sini gak sih atau sini dulu nih kayaknya jangan ke bawah gak sih kita pergi ke camp pengungsian yang ada di atas nah tuh kita tinggal jalanin lurus aja ya kalo ada burung ya kita ambil burungnya gitu kita dapat beri ya oke sambil ambil-ambil beri guys seperti biasa di pagi hari ini oke so many berries ini kita juga butuh banyak daun nih buat bikin banyak panah nantinya oke ini sih atas sana gak sih iya bener harusnya sih mari kita berlari kalau lihat kanan kiri ini hutannya sepi ya kalau kita main kayak mi survival atau game survival lain ya minimal ada kelinci lah lewat-lewat gitu kelinci rakun nah itu tuh burung 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 oke burung dimanakah kau akan hinggap saya butuh bunuh kamu burung halo burung 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 haa ayo dong turun wey wey burung wah ngaco ini gak bener ini game buat ngambil burung aja juga gue udah kesusahan ini ayolah burung ayolah burung nah itu dia eh gak kena cuy gak kena ya Allah masih terlalu jauh ternyata guenya ayolah burung saya butuh kamu burung oh dia jatuhin feather ya mana tuh tadi di ya gak sih dia kayaknya ngejatuhin feather loh tadi tapi gak bisa diambil how come resek nih bener-bener-bener nih gamenya waduh ini awannya tiba-tiba berubah lagi yaudahlah guys mungkin gak rezeki kita kali ya oke gue jadi salah jalan harusnya kita kesana kita akan mencari camp pengungsian dari para militer yang pernah apa hadir di tempat ini ya guys kalau memang ada orang militer seharusnya kita bisa menemukan senjata gak sih oke good job kita menemukan daerah pemukiman ya apakah ada kanibalnya disitu terlalu stepi terlalu terjal kita mungkin mulai dari sisi sebelah sini dulu ya gak kita masuk dari daerah depan aja ya daerah perkampungan bismillah bismillah ya assalamualaikum ada orang gak di perkampungan jelek banget sumpah oke kita cek dulu masuk kosong guys pintu juga gak bisa digunakan berarti mungkin game ini terinspirasi oleh free fire mungkin ya oke kalian bisa lihat disini ada item yang berbeda ya oke glass photo oke disini ada metal scrap very nice coba kita masuk bener-bener gak ada orang cuy terus kita datang ke kota mau ngapain ini rumahnya pada kosong kagak ada furniturenya juga kurang real gak sih guys nah ini doang nih yang ada furniture ya dan ini bisa dilute kah? oh iya bisa dilute akhirnya ada yang bisa dilute ya oke dapat matchsticks ya oke kalian bisa shift click ya guys untung bisa shift click oke kosong ini container lagi nope container lagi please open up kosong ini juga ada container lagi oke antibiotic oke sama alkohol oke berarti kita bisa bikin bandage nantinya kosong atas kosong juga ah ini container masih ada lagi di atasnya oke kita dapet baterai hahaha lumayan lumayan dan ya mengobati rasa kesal gua sama iron inget ya apa nih cloth hah bener nih kita udah bisa bikin bandage kalau kayak gini oke kontainer yang ini udah kan ya eh di atas bawah gak sih cek di bawah ya iya oke ada wah ah beneran kanibal guys guys kanibalnya guys oke kita keluar dulu apakah dia mati mati guys akhirnya kita ketemu kanibals bentuknya kok kayak gini sih gak bisa dilute lagi hilang cuy mana pintu rumah gak bisa ditutup hmm tapi at least kita udah ketemu ya sama kanibals akhirnya oke ada ruang tv oh akhirnya gua punya nail alhamdulillah ya gua tau bikin rumah bakalan ribet ya jadi kita ngumpulin nailnya dari rumah-rumah yang ada di sekitar kita sajalah oke kosong udah nih disini udah ini udah berarti rumah yang ini udah ya guys kita udah selesai loot oke kita keluar cek dulu aman sih Alhamdulillah masih aman ya oke mari kita kesini ada tempat bukri juga disini ya kita bisa bro-bro disini cuma gak bisa tutup pintunya oke ada rumah lagi tapi sebelum itu gelas botol gelas botol gelas botol terus ini apa nih plastik oke kita bisa bikin flash ya kalo kayak gitu mantap juga oke kita cek dulu rumah-rumah oke dapet antibiotik oke loot-loot lagi seperti biasa loot simulator bentuk wih pemantik wih mantep nih nyalain tungku gak bakalan ribet lagi udah ada pemantik tapi gue yang pemantiknya cepet habis itu apa nih water bottle bagus-bagus-bagus oke pemantik lagi dan juga cloth ya buat bikin bandage wih pemantik lagi cuy oke dapet bolt hmm hmm very nice oke ini ambil lagi sudah kita ke dapur dapur ya sumpah jelek banget dan gak ada useful item apapun ruang tv ya lumayan cloth ya oke apa nih big food can alhamdulillah dapet makanan nah gitu dong dapet makanan juga kita udah kelaparan soalnya untuk proteinnya udah kurang gak guys kita menuju rumah berikutnya Assalamualaikum kosong aduh masa rumah yang bisa dilet cuma satu dong per kotak ini gitu loh per satu perkampungan agak-agak kurang worth it sih sebenernya ya nah ini juga ada rumah lagi di belakang nih tapi kosong bener-bener game early access banget sih khas banget sih kalo gua bilang ya oke daerah sini udah selesai kita loot ya oke kita bisa naik ke atas juga gak sih bisa lah harusnya ini kita hit dulu oke nice yuk langsung naik ke atas he 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 yuk kamu bisa kamu bisa oke mantap sekali ya pokoknya kita loot seluruh desa yang ada di tempat ini ya oke itu akan jadi camp yang paling besar sih kalo gua bilang ya kalo dari map keliatan ada empat rumah di dalamnya oke masih kosong belum ada kanibal lainnya dan belum gua temukan juga feathers oh iya bikin bandage dulu gak sih guys bandage dulu tuh ini mah punya dua dulu deh oke bandage wuhh sekali bikin tiga ya ternyata ya oh come on ini gak bisa di ah ah gak bisa di quick slot anjay gak bisa guys gak bisa quick slot apaan sih ini game nuset dah minta dikritik banget ini game ya eh gimana sih mereka developer ya bikin game ini mereka gak nyobain dulu gitu ya pas mereka main tuh gimana experience nya gitu ya sebagai pemain jangan sebagai programmer doang emang gamenya jalan bener sih gamenya bisa gua bilang ini udah bagus ya udah ada hutan rumah yang bisa dilute ya cuman experience mainnya tuh jadi berkurang gara-gara kita gak bisa bikin iron inget ya bener-bener dah nah ini gua kirain camp militer tapi kenapa kayak rumah juga wah kayaknya gua diboongin nih oke cerita developernya bilang kan kalau banyak camp militer disini yang katanya pada kalah di kerubutin sama Kannibals ini enggak ini rumah desa biasa hahaha wah dikerjain sih ini gua ya apaan nih kayak gini nah ini dia ada musuhnya ya kan oke mari kita bunuh ya satu mati hello zombie lady zombie lady ah wadah sini woi 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 oke salah lo sendiri ya mati hmm oke at least kita udah ketemu beberapa zombie disini gua ngerasa karakter kita sih segini aja juga udah kuat deh ternyata oke oke dan kalau setiap rumah bolong atau kosong kayak gini berarti kita cuma bisa ngelut di daerah rumah utama saja yang ada furniture nya oke assalamualaikum kita ke dapur dulu deh dan desain dapurnya rumahnya tuh satu sama lain tuh mirip cuy jadi kayak gak ada gunanya gitu bikin banyak tempat ya ah sudah lah kita nikmati saja ya guys game nya kita loot-loot dulu ya kan yang bilang pemantik semua enggak kan enaknya sih gak ada white limit ya dapet duct tape bagus oke dapet bohlam walaupun gua belum bisa bikin kelistrikan ya ini gua butuhin cuma nail sih biar kita cepet-cepet bisa punya rumah aha ini udah ini tadi udah juga oke kita bisa bikin banyak obat-obatan kalau gitu aha oke ini apa nih first aid kit ya mad kit lumayan juga oke rumah FF yang ini sudah selesai kita loot ya hahaha tempat berikutnya sumpah loh guys ini game nya aduh oke ini mah ngelut ngelut kampung orang simulator nih oke ambil-ambil dulu deh barang-barang yang kita lihat di depan sini sambil gua ngecek dulu kalau ada zombie ya kita kita bunuh-bunuhin dulu guys koma bingung katanya cannibal island tapi kok bisa ketemu zombie gua di game ini ya agak aneh ya hahaha yaudah deh kita masuk dulu kesini Assalamualaikum iya iya oke bold ya sedangkan gua nail aja dapetnya baru lima ya masih cuma bisa bikin lima foundation halo halo ayo nail nail lagi dong nail lagi ya ini dapetnya korek api hmm oke korek api lagi sama bandage korek api bandage juga oke dapet lagi banyak bandage dan juga bold ah suara apa itu gua sih gak tau ya itu suara apaan tadi eh oke oh hujan karena hujan ya guys ini tadi udah belum sih belum lah harusnya ya iya one more time ah yes dapet nail juga akhirnya nah huh gokil dapet PCB juga oke good job emang kita suruh main-mainnya ke daerah sini berarti ya hmm ini udah wow kita udah main loot-loot aja nih ya di hari pertama oke semoga itemnya pada respawn ya kalo itemnya nggak respawn kayaknya kita udah udah hilang tujuan deh kalo kita mau ke kota tuh buat nyari item tambahan oke jangan lupa cek dulu daerah sekitar kita bunuh dulu zombie-zombie nya udah cuma gitu dong no more zombies around so zombie-zombie juga agak-agak berisik jadi kalo kalian denger ada suara oh gitu ya berarti emang mereka ada di sekitar kita jadi mendingan buruan dibunuh saja gitu nice antibiotic ada kita kita loot semua dapet baterai tuh ini korek udah kebanyakan gua apa nih oh roda gigi mungkin buat bikin generator mungkin oke dapet lagi dong oke kosong kita ke ruangan utama langsung di dapur nggak ada apa-apa soalnya oke lumayan nail lagi dong biar bisa bikin rumah dong oke wow dapet nail lagi Alhamdulillah oke sudah selesai rumah yang ini berikutnya rumah yang di seberang sana ya ini udah tempat terakhir nih ya apakah ada zombie lagi we'll see then banyak botol kosong nih gua temuin halo Assalamualaikum ada zombie nggak oke cek dulu guys ya aman baru deh kita serbu rumah terakhir semoga dapat banyak nail ya jadi di episode depan kita beneran bisa bikin rumah oke duct tape dan juga air minum baterai lagi waduh suara apa lagi tuh oh gua tahu perapian kita di rumah udah ada yang mati ya dan gua agak kaget sih suara kayak gitu dan keras oke dapet nail banyak itu tandanya kita udah bisa bikin rumah hahaha jadi kita mesti ngakalin ya dengan cara kalian apa ngeloot ya ngeloot di rumah warga oke dapet banyak bohlam ini sejauh kita memainkan game ini udah punya banyak bohlam ya tuh tumpuk aja terus oke wow nail lagi ini bikin rumah udah tidak problem lagi sih harusnya ya udah dapet bolt and I think touch it ya guys ini kan udah semua kita cek juga double check lah ya sip udah sudah selesai dan kita selesai ngeloot di sore hari dan saatnya kita pulang ke rumah tapi rumah kita nggak ada pin poinnya sama sekali which is bad ya sangat-sangat bad design dan kalian denger ya sudah suara kayak api yang disiram air artinya tungku kita udah pada banyak yang mati ayo kita pulang sekarang ke rumah ya alright kita sudah sampai di rumah jadi kita coba cek ini pasti perapian kita akan tadi yang mati iya bener perapiannya pada mati guys jadi mendingan kita nyalain lagi campfire ya kita ignite pake oke eh bentar iya masukin sini gimana nggak bisa ya tih aneh kita punya korek segitu banyak agak ada yang bisa dipakai cuy udah add file oke nice oke eh ya makanan gimana bisa gua masak disini nggak oh ini ya oh ini langsung bisa dimakan ya oke mantep sekali ya dan ini sudah mulai agak-agak gelap sih sebenernya ya hahaha oke furnace kita lihat oke start the fire please 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 langsung nyala lagi waduh rese ah add file oke ini apa nih oh iron ore oh kira udah jadi ainget sialan ketipu gua hahaha ini juga oh udah jadi ainget nih kayak ini bentar-bentar guys ya oke kita lihat dulu oh iya jadi guys aluminium ainget oke Alhamdulillah nah ini kenapa nih dia merah nih oke entah kenapa dia merah mungkin semestinya dia bentar lagi mateng kali ya guys ya udah deh anggap aja begitu deh ya hahaha oke guys jadi sampai sini dulu ya untuk gameplay dari Cannibal Island kita kali ini saat tadi kita udah berhasil ya ngelut-ngelut di dua desa besar di sekitar kita dan kita dapat bahan untuk bikin rumah nah kalau kalian penasaran rumahnya bakal kayak gimana pastiin kalian nggak kelewatan dengan cara klik tombol subscribe klik tombol like ya juga dan jangan lupa isi kolom komentar di bawah and I'll see you guys again on the next video ya bye-bye